Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jendere Saya Filiyadi Mulya Sia 16 tahun dari PRSK Ma'arif NU21 Visi saya dalam juta jendere tahun 2021 ini adalah Memujudkan generasi perencanaan yang aktif, inovatif, kreatif dan berkualitas Baik secara akademik, bau psikologis Ada pemisi saya, yaitu Satu, mensosialisasikan pikir remaja ke berbagai sekolah Untuk membentukan perilaku yang lebih berkualitas Yang kedua, memperkenalkan keberadaan pikir remaja kepada semua pihak Sehingga remaja bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan Yang ketiga, meningkatkan pola berlaku hidup sehat dan berkualitas bagi para remaja Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang makin hari makin besar Tetapi, tidak diimbangi dengan edukasi dan bagaimana cara menggunakannya Di sini, saya akan membahas mengenai dampak negatif dan positif Menggunakan media sosial bagi remaja Sebelum itu, apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan cara bersosialisasi yang dilakukan secara online Tanpa dibatasi ruang dan waktu Kini, media sosial menjadi hal yang paling diinginkan Dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia Baik dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa Memang tidak bisa dipengiri Media sosial memiliki pengalui yang cukup besar Kita bisa dengan mudah mendapat informasi yang kita inginkan secara cepat Sayangnya, akhir-akhir ini remaja lebih nyaman bergaul di dunia maya Hingga lupa dengan dunia yang datang Penggunaan media sosial secara kelebihan Sehingga menjadikan ketahuan sendiri bagi para orang tua Hal ini karena banyaknya dampak negatif Lebihnya saja terjadi pada anak mereka Loh, apa saja sih dampak negatif dari penggunaan media sosial? Satu, berdampak pada mental remaja Informasi media sosial datang jauh lebih cepat Sedangkan mental remaja pandangnya masih labil Jika remaja tidak bisa menjaring memilih remaja dengan baik Maka akan sangat-sangat berbahaya baginya Contoh, lifestyle terang-tenang pekinian Kedolong bebas dan tontonan-tontonan yang tidak panas Yang kedua yaitu cyberbullying Apa sih itu cyberbullying itu? Jadi, cyberbullying adalah bullying yang dilakukan menggunakan sosial media Baik dengan teks maupun perantara teknologi yang lainnya Dampaknya, gangguan kecemasan, depresi Bahkan memiliki pemikiran untuk munculnya Yang ketiga yaitu kecanduan Biasanya, remaja belum bisa mengatakan kaptanya dengan baik Kehadiran media sosial membuat jalan sendiri baginya Sehingga, feel terlepas dari smartphone Namun, perlu kalian mengetahui Tak selamanya media sosial membawa dampak guru-guru bagi kita Ternyata, media sosial memiliki dampak positif Dengan dimana dapat membantu pertumbuhan anak di usia remaja Nah, apa saja sih dampak positif dari penggunaan media sosial? Satu, terhukung dengan keluarga Media sosial dimanfaatkan banyak orang untuk tetap menjaga komunikasi dengan keluarga besar atau kerabat Meskipun cara memisahkan Yang kedua yaitu menginspirasikan kiri Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memotivasi kiri sendiri menjadi lebih baik dengan komunikasi Mulai dari menonton video edukasi Dan tutorial keterampilan yang berguna di masa depan Yang ketiga yaitu Memudahkan untuk mencari informasi apapun Hal ini sangat membantu kita sebagai remaja di arah pandemi seperti ini Yaitu dalam mencari informasi berbentang dengan pelajaran jempolan yang tidak kita pahami Yang keempat yaitu sebagai syarat menentangkan keterampilan Banyak aplikasi di media sosial yang memberikan masyilitas untuk mengasah kreativitas, minat, dan bakat Oleh karena itu, kita sebagai generasi perencana harus sudah berpandai-pandai dalam proses sosial media Ayo, jadikan generasi perencana menjadi generasi-generasi yang sehat, inovatif, kreatif, aktif, dan juga generasi yang bisa berpikir kritis Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati